Halo sobatku, kembali lagi bersama gue, si Potter Indra Nah, kali ini kita akan bahas Last Fortress Pada kesempatan kali ini, yaitu adalah tentang Season 1 Jadi kan gue membuat video baru ya tentang Last Fortress Guida baru, dan di bagian sini kita akan bahas tentang game Last Fortress di platform Season 1 ke depan Karena ini udah ke Season 0 akhir, jadi persiapan ke Season 1 Dan langkah pertama-tama yang harus kalian ketahuin bahwa kalian mempunyai banyak dulu ya untuk item Sumber daya apapun itu, kalian simpan baik-baik untuk dominasi dunia Nanti kamu seperti donasi dalam bentuk sumber daya Dan kamu akan mendapatkan seperti poin rekrutan hero Lalu pembelian hal lain, kayak event yang ada lah Tapi nanti di exchange gitu guys Dengan di bagian jalan Hagemony, arah ke bagiannya Season 1 Lalu kita akan masuk ke bagian Seasonnya Dimana kita akan menuju ke daerah Season 1 Oke, nah disini gue mampir di bagian zona 475 Dan saat pertama-tama, saat kita udah mencapai Aiden Kita semua tetap satu aliansi, kita akan dilempar Sumpahnya kalian dilempar di area sini nih Nah di area sini, kamu akan tetap di bagian sini semuanya Seluruh anggota kamu Dan kamu bisa untuk terbang ke area yang agak deketan Di bagian deketnya Aiden ini Sumpahnya mau ambil jalan yang disini Ya disini langsungan di Nagano Dan itu bersama teman-teman nanti Ya tergantung tempatnya lokasi Jadi pertamanya kan kota level 1 Menuju ke kota level 2 nih Kita ambil ibaratnya kota level 1 lah Saat disini kita akan langsung diarahin Sumpahnya banyak, kita akan langsung ambil plot ini Jika sudah, kamu akan mendapatkan ruby dan kainit Nanti, kalau kamu mau menuju ke daerah kota yang kedua Yang disini Kamu harus mengambil yaitu tempat pertambangannya Seperti hanya contoh Sumpahnya kamu ambil ini Kamu harus jalan satu demi satu Mengambil plot yang ada Dan plot ini kamu harus membutuhkan sebuah resistensinya juga Ini tuh nanti akan diarahin bareng sama aliansi yang bener-bener aktif ya Biasanya untuk pengambilan kota Mereka saling bahu-membahu Untuk mencapai titik ke bagiannya kota level kedua ini Jika sudah mencapai di daerah sini Mereka sudah mulai bisa untuk mengambil kota tersebut Dan nanti ruby seperti dan juga kainit Ini sangat bermanfaat Perlu banget ya Karena apa bang? Karena sudah mencapai season 1 Kamu akan mendapatkan koin kenangan Banyak banget nanti Dimulai dari season 1 hingga ke season 5 Semakin tinggi yang kamu punya ruby dan juga kainit Kota level yang kamu dudukin Kota level 5, 6, 7 itu biasanya ruby dan kainitnya Itu level 9, 10, 8, 9, 10 Dan itu cepat banget buat ngambilin Koin kenangan Jadi kamu harus siapin hero kamu yang bener-bener level 70 ke atas Ya biasanya season 1 itu level 80 Udah cukup lah Satu truk ya level 80 itu udah cukup semuanya Hingga ke level terakhir Season terakhir Season kedua udah mencapai hingga level 100 lah Satu truknya Kalau udah bisa tiga-tiganya ya Kalian pasti udah pay to win lah Gue yakin kayak gitu guys Karena gue kenangan season 1 gak mencapai Tiga-tiga truknya level 80 Mungkin satu truk level 80 Lainnya level 70 Selebihnya kayak konstruksi dan sebagainya itu level 1 Kalau sampai ke season 1 ya Itu pun gue kondisinya jarang-jarang online sih Menurut pandangan gue sih kayak gitu Karena koin kenangan juga susah Saat mulai perebutan kayak gini Level 2, level 5 Nah ini kamu juga membutuhkan sebuah resistensi Resistensinya itu kamu harus mengupgrade ya Mengupgrade sebuah tingkatannya lebih tinggi lagi Nanti akan ada fiturnya juga Di bagiannya sampingnya kayak gini guys Itu nanti kamu juga akan muncul Untuk periksa sumber daya musiman 1, 2, hingga 10 Wadidaw Itu yang bikin asik Dan sembari itu Saat pengambilan kota level 1 ke level 2 Dan seterusnya hingga mencapai ke Eden Itu kan ngambilin satu persatu Nanti ada lagi versinya Dimana akan ada penjagaan menara Jadi penjagaan menara itu Kamu sama ambil daerahnya Kamu bisa banget untuk berkumpul Kita ambil contoh dari negara lain ya Oke ini gue ada di server 274 Udah season 5 Jadi di bagian sinilah Nanti akan ada menara penjaga Menara penjaga ini seperti halnya mutan Dimana kita harus rally Habis-habisan Nanti kamu klik ke bagian sini Dan kamu akan mendapatkan rotasinya Nah kamu bisa lihat ya Ada garis-garis putih tuh di bagian situ Itu adalah area Dimana kamu bisa untuk mengambil langsung Sembama ini habis kamu rally Udah dapet Dan di bagian situ Kamu langsung ambil daerah sini Tanpa harus kayak Bahu-membahu satu persatu itu Nggak usah Langsung ambil plan-plan-plan-plan Tapi saat pertama-tama menara Kayak gini Itu akan aktif setelah kurang lebihnya 48 jam Padahal di 48 jam itu Kita udah mulai penyergapan kota Ngambilin kota Dan Upload-pload tempat-tempat lokasi lainnya Untuk bagiannya game ini Kayak gitu guys Setelah udah Nantilah baru muncul Dan kita mulai rally Seumpama mau ngambilin Hadiah-hadiah kayak ruby Dan juga kayak net ini Untuk ngambil Yaitu adalah Poin kenangan Itu cuma dikhususkan Buat Yang baru aja Nge-clan Jadi Pendudukan pertama Kamu dapet ruby Kamu dapet kayak net Udah dapet koin kenangan Selebihnya Dua kali Kagak bisa Nah gitu guys Jadi cuma sekali aja Untuk saat pertama kali Kalian menduduki tempat tersebut Itulah mengapa Gue saranin ke kalian Tetap Ambil Aliansi Yang bener-bener aktif Yang bener-bener Fokus ke Eden Yang bener-bener Mau niat untuk Grow up Yang bener-bener aktif Dan juga Solidaritasnya tinggi Kecocokan buat kalian Secara pribadi Mau ke arah Eden atau enggak Kalau di user Indonesia itu Jarang banget Gue menemuin Seorang kapten Jadi Pemimpin asli itu Jarang banget Apalagi gue Main last fortress Juga Ikut orang lain Enggak Fokus ke bagian Jadi kapten Dan aku enggak mau sih guys Karena Juga jarang banget Untuk membuka Seorang kapten Pemimpin itu Biasanya bukanya Lama Dia kerja pun Dia tetap buka Pun kayak gitu Untuk mengetahuin situasi Dan juga kabar Seputar update Biasanya Dia juga aktif Dalam chattingan Untuk Ya mungkin Kerjasama dengan Aliansi lainnya Kayak gitulah Ya Nap Sistem-sistem Kayak kerjasama Kerjasama Dalam dunia nyata Tapi Dimainkan di dalam Sebuah game Yang ada Nah kayak gitu Jadi nanti Ada gambar Kayak gini Itu punyanya musuh Ini tempatnya GST Nanti diarahin sini Disini 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 Itu kalau urutan Ya guys Kalau belum Ya Susah Kalau belum Kalian dapetin ini Guys Maksudnya Menara itu tadi Dan itu penara Enggak menyeluruh Loh Cuman sebatas aja Nih kayak gini Kan ada batasannya Kamu ambil disini Kamu ambil yang disini Itu kagak bisa Lihat lagi ya Kamu ambil yang disini Kamu ambil yang disini Itu kagak bisa Karena apa Ada jedanya Nah ini yang bikin seru Kamu harus Nyiapin Banyak banget Truk kamu Ataupun Kunci pas kamu Untuk Kunci pasnya Kamu bisa untuk beli Setiap hari Jumat kan Penukaran jasa militer Itu akan aktif Dan kamu akan Dapatkan Perlelehan 300 kan Jika sudah Kamu bisa untuk Masuk Dan beli aja Kunci pasnya Kalian siman Baik-baik Biasanya sih Gue bakalan beli XP Dan juga Koin kenangan Pot anti peluru ini Jarang Yang lainnya juga Jarang Koin rekrutan Battle hero Juga gak mau Jadi gue habisin Gue beli Kunci pas Lalu yang disini Nanti Semakin tinggi Ataupun Semakin tingginya Season lah Kalau gak salah Koin kenangan ini Akan bertambah Biasanya kan Cuma 5 Itu bisa mencapai 40 Ataupun 20 Tergantung Juga ya Tapi gak tau Apakah ini Memang disuplai Dari Sang ketua Atau enggak Atau secara otomatis Dari sistem Game nya sendiri Setiap season ya Karena Selama ini Setiap hari Jumat ini Cuma nge-refresh 5 doang Dan gue Setelah udah Bui gak bisa Untuk Bui lagi Dan itu gue gak ngerti Juga Karena gue gak pernah Ngerasain Mendudukin Jadi seorang Kapten Dalam sebuah Aliansi tersebut Ya Serunya Kayak gitu Si guys Dari gamenya Class Fortress Apalagi kita bisa Untuk Chattingan Ngikutin drama Yang ada Keseruan Dari temen-temen Lainnya Yang bikin bosen Adalah Kita mau Pindah Star-for-star Server orang lain Itu kagak bisa Namun Kamu bisa Untuk ekspedisi Di dalam Duel aliansi Ini Dan kamu Akan Bisa Di bagian Perhatikan jadwal Di hari Sabtu Ataupun Di hari Ke-6 Yaitu Kalahkan musuh Jadi kamu bisa Untuk jalan-jalan Di server Orang lain Kayak disini Hari ke-6 Gue bisa Jalan-jalan Di server 494 Nanti gue Bakalan share juga Mungkin Live streaming Kalau ada waktu Kalau enggak Iya gue cuman Waktunya kita Battle Gitu Perang Dai Kayak gitu Guys Dan ini lagi Nyiap-nyapin Ngumpul-ngumpulin Juga Dan Ngumpulin Apa sih Bang Jadi gue Itu Udah Kalah Banyak banget Untuk Prajurit-prajurit Gue Guys Ini prajurit Gue tinggal Berapa 1778 Padahal kemarin Hingga 2400 Jadi kan Terpautnya Cukup Jauh Banget Dan ini Masih Kondisi Lagi upgrade Upgrade Dan mulai Pembuatan Pembuatan Juga Upgrade Dari level 5 Ke level 6 Level 6 Ke level 7 Kayak gitulah Semua Prajurit Kalian Yang Kalian Milikin Nextly Mungkin Segitu Aja Untuk Informasi Dan juga Perlengkapan Yang harus Kalian Butuhkan Semoga Juga Bermanfaat Dalam Guide Kali Ini Jangan Lupa Bahagia Mungkin Kalian Bisa Untuk Tanya Jawab Atau Berikan Saran Yang Bisa Harus Gue Review Buat Kalian Semua Mungkin Segitu Aja Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Bahagia See you Next Time Bye 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 selamat menikmati